Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya dokter hewan Mirza Yusa baik kali ini kita akan membahas satu pertanyaan nih yang pertanyaan ini sering ditanyakan ke saya ya dokter, kucing saya muntah dan juga diari, apa obatnya? nah ini nanti akan kita bahas baik sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan silahkan di subscribe, like, komen dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya sebelum kita lanjut, kita intro dulu baik, kita lanjut ya nah pertanyaan tadi itu sering saya terima entah itu di WA, di Instagram, kemudian di media sosial yang lainnya ataupun langsung ditanyakan ke saya di klinik nah sebenarnya pertanyaannya nggak salah ya cuman kayak agak gimana gitu kan jadi nanti akan saya jelaskan namun jika kita berpikir, masa ada sih orang yang bertanya obat ke dokter kemudian berharap dokter itu memberikan jawaban tentang obatnya kemudian dia mengobatinya sendiri, bukan dibawa ke dokter gitu nah ini kan lucu, mungkin kalau ditanyakan tentang penanganan pertama sebelum dibawa ke dokter itu nggak jadi masalah ya pasti nanti dokter akan memberikan solusi yang terbaik sebelum dibawa berobat namun jika cat owner itu berpikir lagi, tidak semudah itu lagian ini hewan bukan manusia ya yang obat manusia itu yang banyak dijual di apotik-apotik kemudian kita bisa membeli obat-obat umum seperti misalnya kalau manusia itu ketika demam ya beli paracetamol gitu kan namun tidak sama halnya dengan si kucing kucing tidak boleh diberikan paracetamol nah makanya pentingnya ketika hewan kalian itu ataupun kucing kalian itu sakit pentingnya kalian konsultasikan ke dokter kalian atau langsung saja dibawa ke klinik atau praktek terdekat kalaupun ditanya obat, mungkin dokternya juga akan bingung ya akan memberitahu obat apa gitu karena tidak bisa seperti manusia ya ya obat hewan itu ataupun obat kucing itu ya adanya sama dokter kalaupun ada dijual di pet shop-pet shop jangan dibelikan yang bukan obat rekom dokter ataupun yang tidak ada Bepomnya atau juga tidak ada label kementan karena semua itu bisa jadi bohong ya nah ini juga banyak keluhan nih dok saya kemarin kucing saya sakit ini flu misalnya kemudian juga demam saya beli obat ini saya beli di pet shop nah kemudian saya lihat kandungannya kemudian saya lihat mereknya nah sebagian besar itu bukan obat yang direkom oleh dokter hewan ataupun ya juga tidak ada label Bepomnya dan kementan ya kembali lagi ke ownernya ya ketika membeli obat di pet shop itu ya minimal konsultasikan ke dokter hewan namun terlepas dari itu semua pernah gak kalian berpikir kalau hewan kalian itu sakit ataupun kucing kalian itu sakit kalian harus membawanya ke dokter supaya apa? supaya dapat diperiksa kemudian mengetahui penyakitnya dan diberikan terapi yang tepat kalau cuma muntah dan diari itu kan cuma gejala banyak gejala-gejala yang muncul demikian namun faktor penyebabnya itu kan cat owner tidak tahu makanya dibawa dulu ke dokter dan dilakukan pemeriksaan kalau cuma diobatin gejala yang muncul faktor penyebab gejala yang muncul itu tidak diobatin itu juga gak bisa gitu kan nah untuk mengetahui penyakit dari kucing kalian itu dokter wajib memeriksanya untuk mendapatkan diagnosa nah diagnosa itu apa? hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter melalui beberapa pemeriksaan mulai dari anamnesa kemudian pemeriksaan fisik kemudian juga bisa ada pemeriksaan lab kemudian juga ada pemeriksaan darah nah itu semua ketika sudah mendapatkan hasil nanti akan didapatkan yang akan didapatkan yang namanya diagnosa diagnosa itu dokter yang menentukan bukan yang lain nah kalau kalian mengobati kucing kalian sendiri itu tanpa mengetahui sakitnya itu apa apalagi harus diberikan obat manusia sembarangan itu yang ada malah tambah bahaya ke kucing kalian yang sebelumnya penyakit yang tidak ada itu malah nanti muncul gitu lagipun kembali lagi ke pertanyaan tadi ya muntah dan diari itu cuma gejala dari suatu kasus ataupun penyakit dan lagi kalian tahu gak muntah dan diari itu penyebabnya banyak faktor penyebabnya bisa karena virus bisa karena bakteri bisa karena protozoa bisa karena cacing kemudian bisa karena parasit-parasit yang lain nah untuk menentukan penyebab diari dan muntah itu penyebabnya apa makanya perlu dilakukan pemeriksaan ya kalau cuma diobatin diari sama muntahnya kalau faktor penyebabnya tetap ada nanti akan terus berulang itu yang akan terjadi jadi jangan ditanya lagi dok kucing saya gini-gini-gini obatnya apa ya kan dokter bingung juga harus memberikan jawaban apa gitu karena ya harus dilakukan pemeriksaan terus ada muncul lagi perdayaan dok kucing saya gak mau makan kenapa ya jadi saya kan bingung juga mau jawab apa gitu karena yang memelihara itu kalian yang memberi makan itu kalian yang menjaganya itu kalian kemudian ketika dia gak mau makan kalian tanya ke dokter gitu dokter kan gak tahu jadi untuk mengetahuinya kalian bawa ke dokter nanti akan terjawab jadi jangan ditanya lagi demikian ya kalau untuk ditanya penanganan pertama ataupun penanganan sementara sebelum dibawa ke dokter itu gak jadi masalah itu dokter akan memberikan solusinya nah ini bukan maksud menyundutkan ataupun memojokkan kalian sebagai cat owner yang pernah bertanya demikian namun disini saya ingin sharing saja ya membagikan pengalaman kemudian cat owner itu terbuka pikiran oh jadi gini ya oh jadi gini nah selanjutnya nanti akan cat owner akan lebih bijak lagi nah baik sekian informasi dari saya semoga bermanfaat silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya dan mari ikuti terus video edukasi yang saya berikan supaya cat owner juga teredukasi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh